Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan teknologi dan trik elektrik Oke, untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu panel Dengan menggunakan PFR Pas paroliri Saya akan ukur tegangan yang dahulu Oke, jadi tegangan pada panel ini adalah 390V Antara pasar ke pasar Saya akan mencoba simulasikan untuk Saya akan turunkan menjadi 380V Ini di 390V Jadi dia sudah overvoltage Jadi untuk tegangan Yang dari relay Dari TC Itu adalah kamannya Ada apinya Bisa dilihat Jadi saya setting tadi Diputar pada 390V atau 385V untuk upper voltage-nya Jadi Untuk terminal TA-nya Ini tidak terhubung lagi Jadi dari terminal TB Yang terhubung TC adalah kamannya Dan untuk delay-nya dibuat seminimal mungkin Untuk undervoltage-nya Kita tidak akan mencobanya Hanya Cara kerjanya sama dengan upper voltage-nya Jika menyentuh Angka 340 Maka dia akan Akhir Untuk selanjutnya Nanti akan dicoba Melepas salah satu pasal Membalik pasalnya Dan kemudian Apa yang terjadi Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Like dan share Agar saya semakin semangat Untuk mengupload video terbaru Dan bagi yang telah subscribe Saya ucapkan terima kasih Karena kembali mengunjungi channel saya ini Oke untuk selanjutnya Nanti akan kita coba Ya Pengetesannya Saya akan buka kabel power-nya Salah satunya Atau membalik pasanya Jadi ini terminal ini Ya Ini terminal adalah Terminal relay-nya Jadi ada NO dan NC Saat Ada Salah satu pasal terbalik Terminal TC Ada sebagai kontrol Dan PAA Adalah Untuk NO-nya Dan TC ITB-nya Adalah Terminal NC-nya Jadi Ketika salah satu dibalik Atau tegangan Di bawah Ratenya Ataupun Di atas ratenya itu Ada dua settingan Untuk Tegangan ya Ada tegangan untuk Under-Voltek Ada setting untuk Under-Voltek Dan Afro-Voltek Adalah tegangan Supply 390 Oke selanjutnya Akan dicoba Saya sudah matikan dulu Coba untuk Membalik Salah satu pasal Jadi Apabila Pasal terbalik Pada inputnya Dia akan Bekerja ya Relainya Menjadi NC Jadi tidak terhubung Kita gunakan untuk Kontrol adalah NO-nya Apabila Salah satu terbalik Pasanya Maka kontrol Tidak akan bekerja Dicoba Kemudian Saya hidupkan MCB-nya Ini triple MCB-nya Jadi Nah ini dia Penamakannya Pass call Ini berarti Ada salah satu Pasal yang Bermasalah Karena tadi Saya sudah Bebalik Jadi Indikatornya Akan menyala Seperti ini Terminal TC Dan TA Tidak terhubung Untuk NO-nya Jadi Otomatis Kontrol Tidak akan Berfungsi Biasanya ini Digunakan untuk Salah satu Panel pompa Dan Panel-panel lain Juga bisa digunakan Untuk menghindari Atau sebagai Pengaman Pada sistem Itu tadi Dan ini Sudah saya coba Untuk melepas Salah satu Kabel Indikatornya Menyala Seperti ini Power Pass Jadi ada Kegagalan Dalam sistem Jadi apabila Salah satu Pasal Hilang Dia akan Bereaksi Untuk Memutuskan Sirkuit Jadi ini Sebagai kontrol Pengaman Selain dari Overload Ini juga Bisa dipakai Untuk Pengontrol Atau Safety Pada Sebuah Elektromotor Jika saya Balikan Posisi RST Pada Posisi Awal Tetapi Kabel Tetap Untuk Salah Satunya Dibuka Maka Dia Posisi Akan Gagal Seperti ini Saya Cabut Bila Ada Salah satu Pasal Hilang Maka Otomatis Terminal NO Terputus Jadi Tindah Ke NC Jadi Ini ada Gagalnya Di Sistem Apabila Salah satu Pasal Hilang Apabila Salah satu Pasal Hilang Pada Sumber Elektromotor Atau Sumber Arus Dari Elektromotor Maka Bisa Berakibat Merusak Elektromotor Itu sendiri Yang Mengakibatkan Salah satu Gulungan Atau bahkan Keseluruhan gulungan Pada elektromotor Akan terbakar Jadi Alat ini Adalah Sebuah Tambahan Pada Sistem Pengaman Agar Lebih Safety Ya Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Berikan Tutorialnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh